Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Bram, dalam Bincang Pendidikan. Pada kesempatan ini, saya mendatangkan kamu yang luar biasa, seorang anak muda yang kreatif, generasi kreatif, judulnya namanya Mas Satya Ajisaka. Bener ya Mas, namanya Satya Ajisaka? Betul. Dulu kira-kira, kenapa dikasih nama Satya Ajisaka itu? Karena itu tuh perambangkan suatu kebaikan yang dimana seorang putra lahir di dunia dengan tujuan untuk membuat seluruh pusantara menjadi generasi yang menerus bangsa. Tenang dulu, kita minum dulu supaya nanti ngomongnya juga lancar ya Mas Satya. Nah, teman-teman, sebetulnya saya mau memberi judul ini Tanpa Logika Memakai Rasa. Dan kita akan membahas tentang generasi kreatif. Nah, Mas Satya, saya mau tanya. Mas Satya, saat ini kuliah di mana Mas? Saya kuliah di Institut Semi Indonesia. Semester berapa dan jurusan apa? Saya semester lima dan jurusan penyajian musik. Nah, seperti instrumen piano objek. Bukan komposen ya? Ya, ada pelajarannya sih. Tapi bukan. Tapi tentang ini penyajian ya? Ya, pembawaan penyajian seperti itu. Nah, sebelumnya Mas Satya ini sekolah gimana? Sebelum keisi? Sebelumnya saya sekolah tingkat. Saya juga berburu di SD Negeri Bentungan. Terus SMP Negeri Dua Gamping. Terus itu juga itu SMP Negeri Dua Gamping atau yang disebut dengan sekolah menengah musik. Nah, kalau yang terakhir itu tadi kan sekolah menengah musik ya? Berarti kan tidak ada satu kejutan yang sangat sembas gitu loh ketika masuk ke ISI di Indonesia. Gimana? Ya, kejutan sih ada sih juga, tapi ya enggak banyak sih. Tapi menurut saya kejutan. Itu selalu mengadakan bagi sekolah. Mas Satya, Pak Johor Tukur ya, itu ada enggak hal-hal yang susah gitu menurut Anda? Kalau dibandingkan dulu ketika sekolah di SMPK ini? Tentunya juga banyak. Bisa juga ada banyak problematika, pasti ada. Enggak, maksudnya kan ada masalah teknis, ada masalah konteknis. Masalah teknis itu masalah dididak musiknya. Orang teknis itu kan hubungi antar manusianya. Ini yang lebih banyak. Di mana ini? Yang lebih banyak kegalanya. Kalau dari SMPK, tindah kuliah itu biasanya kan ada sesuatu yang baru. Atau sesuatu yang menurut Mas Satya itu beda dengan yang untuk SMPK gitu loh. Hmm, betul sih. Kalau saya yang beda sih, manu-manu saya. Jadi, manu saya itu bisa berubah gitu. Kamu menurut dirimu, sebenarnya dasar-dasar musik di SMPK itu sudah cukup ya? Untuk ketika dirimu kuliah diisi itu mempermudah nggak sih? Mempermudah sekali. Sangat mempermudah ya? Iya. Jadi, bagi kamu yang diajarkan diisi sekarang tentang musik itu, Ah, surah dapat gitu loh di SMPK. Betul. Dan mungkin kadang-kadang ada masa flatnya ada. Atau cuma kayak gini saya sudah berperta gitu. Ya, memang begitu. Tapi ya, walaupun flat-stool itu kan saya juga namanya sangat diaksakan. Kalon generasi bangsa, generasi kreatif. Yes. Terus saya juga walaupun kreatif, tapi ya membuat itu sebagai hal yang baru. Diminum lagi kayaknya supaya kita lanjar wawancaranya. Mbak Satya, saya mau tanya nih, ketika di dalam kuliah ini, pasti ada sesuatu yang diisi ini menurut kamu sistem pendidikannya bergurus apa nggak terus? Kemudian, ada hal baru yang kamu dapatkan di situ tentang musik khususnya? Ada hal baru banyak sekali. Seperti dulu kan saya dulu belajar di SMM itu, sekolah menang musik itu. Saya belajar mengenai kelasi, erupa, mentor, teori, musik, dan sebagainya. Dan saya di Institut Seni Indonesia, saya ambil tulisan pop jazz. Itu adalah hal yang baru menurut saya. Jadi, saya membelajari banyak sekali yang baru lah. Pokoknya kan kalau dulu klasik itu kendurung main aeropanan, kalau pop jazz ini kita ambilnya amerikanan. Iya, tapi kemudian setelah kenal dengan pop jazz, kamu juga mencinta dengan itu, dengan benri ini. Iya, begitu. Akhirnya suka ya? Akhirnya suka. Awalnya sih, saya juga suka. Tapi sama-sama juga makin suka juga. Makin suka. Awalnya suka, kemudian makin suka. Luar biasa. Jawaban ini saya sedang mencoba untuk mencangkan. Tapi lagi-lagi kan, tadi mau saya kasih setuju tanpa logika. Jadi, nggak usah pakai logika aja lah kalau mendengarkan dirimu. Soalnya, biar pakai rasa aja gitu kan? Iya, iya. Nah, sekarang Mas Satya, saya mau tanya. Ini hubungannya dengan generasi kreatif, hubungannya dengan guru samudu, penyajar musik. Kira-kira kamu meskipun baru belum lulus ya, sudah mulai menelorkan sebuah lagu belum? Sudah tentunya. Kira-kira tentang apa itu? Saya menceritakan tentang itu, metodologi penelitian. Metodologi penelitian? Betul. Biasanya kan untuk tugas akhir, mahasiswa itu yang paling menjadi momok kan, skripsi, betul kan, tesis. Kalau sudah setiga disertasi itu sudah biasa sih. Tapi biasanya kan skripsi itu jadi momok kan. Terus itu ada metodologi penelitian yang harus masuk gitu. Kamu bisa menyajigannya dalam bentuk lagu ini? Ceritanya. Iya. Ini terinspirasi oleh apa ya? Kira-kira. Jadi saya terinspirasi dari berbagai macam revisi yang membuat saya menjadi pamit lagi. Selah sekian purnama, saya belajar dan selalu berdedikasi pada mencederasan kehidupan bangsa. Dan juga seperti itu. Pokoknya seperti itu saya jadi teringat, kita tahu bini. Sampai Ibu Gita Kartini? Iya, sambil saya teringat emansipasi wanita. Kalau dalam hal ini emansipasi apa? Dalam metodologi penelitian. Kan kalau Ibu Gita Kartini emansipasi wanita yang kita bahas. Kalau Ibu Gita Kartini emansipasi apa? Emansipasi mahasiswa. Nah, itu. Jadi emansipasi itu. Jadi kestaraan dalam standar. Standar penelitian. Standar yang lain. Jadi harus ada isinya gitu tidak. Tidak seru. Sudah ada. Itu juga boleh juga mau ada tapi yang ada isinya. Pokoknya itu adalah hal baru yang tutap hiru. Baik. Kayaknya ini teman-teman saya kalau melenggarkan cerita beliau ini agak susah. Tapi bagaimana kita mencoba untuk mendengarkan. Sekarang terus nanti mengapresiasi. Itu juga ada kritik untuk lagu karya beliau. Kita dengerin aja ya lagunya langsung ya. Boleh kalau kita nanti apresiasi. Mari kita lakukan. Bertahankan profesionalitas demi menjaga aspek kualitas. Berbanyaklah referensi agar tak selalu revisi. Dengan begitu. Dengan begitu. Dengan banyak referensi. Kita aman. Metodologi penelitian. Kenaikan cukup signifikan. Pola berpikir yang komprensif. Agar selalu, agar selalu aktif. Kreatif, kreatif, inovatif, dan produktif. Pertahankan profesionalitas demi menjaga aspek kualitas. Berbanyaklah referensi agar tak selalu revisi. Metodologi penelitian. Kenaikan cukup signifikan. Metodologi penelitian. Kenaikan, kenaikan cukup signifikan. Berdedikasi. Berkomitmen. Dan bersinergi. Wah, ternyata lagunya kalau saya rasa-rasain. Ini lebih condong ke Metodologi penelitian. Ini kesalahan untuk teman-teman di sana. Metode penelitian ini harus betul-betul dikuasai. Karena itu mungkin mempermudah untuk penyelesaian tugas-tugas akhir. Luar biasa. Anda mencoba. Dan saya harap besok-besok lagi, Jadi komposingnya itu akan lebih bagus dan bagus lagi Mas Sakya. Betul. Jadi saya punya prinsip bahwa, Kalau kita bisa, itu dicoba. Kalau tidak bisa, dicoba juga boleh. Tapi kalau yang lebih jelas lagi, Kalau yang bisa, dilakukan. Kalau tidak bisa, dicoba. Yang penting sudah mencoba dan coba melakukan. Kalau resepsi itu tergantung kritikasi ya. Ini dianggap baik atau buruk itu kan terserah ya. Yang penting kita nyoba dan nyoba dan nyoba. Iya. Sehingga dan lebih baik lagi adalah ketika kita punya ide, Terus kemudian kita eksekusi menjadi sesuatu yang nyata. Itu yang terpenting. Karena setelah menjadi sesuatu yang nyata, Baru bisa dimilai, Diapresiasi, Atau justru diberi masukan-masukan yang berharga untuk yang kemudian. Nah, para generasi milenial dan generasi set. Juga ada semua. Ini contoh dari Mas Satya Jisaka. Ini penting sekali. Bahwa kita harus menjadi generasi yang kreatif. Dan melakukan sesuatu yang nyata. Untuk kemajuan. Untuk memberikan warna kepada kehidupan kita. Semakin bermanfaat dan semakin banyak. Demikian bincang pendidikan kita pada saat ini. Dan kita ketemu lagi. Sukses selalu untuk kita semua. Oke.